Bismillahirrahmanirrahim, saya Haruto Kedoh dari Badan Promosi Pariwisata Daerah Jawa Tengah melanjutkan tutorial bagaimana cara kita mendapatkan domain desa.id langkah yang pertama setelah kita melakukan permohonan akun pengguna layanan kominfo kemudian disetujui melalui notifikasi email dengan teks seperti ini selanjutnya silahkan klik saja melalui email nanti teman-teman akan diarahkan menuju ke e-top login masukkan nama pengguna sesuai dengan kemarin yang kita ajukan melalui akun pengguna layanan kemudian passwordnya selanjutnya kita klik login ini adalah tampilan untuk dashboard pengguna ada nama kita, email, dan ada beberapa menu yang ada di sini langkah selanjutnya adalah kita mengajukan permohonan akun email.id alias nama kita at desa.mail.goid target dari tutorial ini adalah bagaimana kita mendapatkan fasilitas yang sangat luar biasa sekali dari kementerian kominfo yaitu aplikasi sistem informasi desa dan kawasan new generation atau yang disebut sebagai new CDK tampilannya seperti ini teman-teman dan nantinya kita akan lanjutkan bagaimana kita melakukan suatu optimasi kaitannya dengan informasi yang disediakan oleh kita tentunya di sini adalah tentang informasi publik yang harus disebarluaskan ke masyarakat luas baik kembali ke dashboard kita klik untuk permintaan baru silakan teman-teman pilih untuk yang layanan pemerintah desa kemudian di sini klik akun dan akses aplikasi yang ini tetap 13 unit kerjanya kita pilih layanan kemudian judul di sini teman-teman silakan tulis seperti ini jangan lupa kasih judul dan keterangannya kemudian di sini teman-teman silakan klik kontak nah kontaknya kita tambahkan di sini kemudian ada nama banyak kontak ya tapi di sini kita akan melihat sesuai dengan nama kontak yang sudah kita ajukan kemarin kita centra kemudian kita kirim selanjutnya silakan teman-teman kita masukkan lampiran sekali lagi untuk mendapatkan email desa.mile.go.id syaratnya adalah foto ktp atau scan kemudian yang kedua adalah sk pengangkatan sebagai kaur silakan masukkan di sini setelah kedua file kita masukkan silakan kita kirim klik hasilnya adalah seperti ini selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!